Pemirsa anggota Komisi 4 DPR RI dari Praksi PDI Perjuangan Imadi Urip kembali menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK dan sosialisasi pelaksanaan RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan di Apple Resort CS Beda Desa Sudimara, Tabanan. Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian kehutanan dan lingkungan hidup itu juga menggelontorkan secara simbolis bantuan 10.000 bibit tanaman produktif tahap pertama pada tahun 2024 dari total 50.000 bibit kepada kelompok tani di seluruh Bali. Kehadiran wakil rakyat sejuta traktor yang akrab di Sapa MU itu didampingi caleg DPRD Provinsi Bali nomor urut 3 Dapil Tabanan dari PDI Perjuangan Imadi Usman Tari alias MU disambut Kepala BPDAS Unda Anyar Tri Adi Wibisono bersama Kepala Bidang Pengembangan Pemanfaatan Penggunaan Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Hesti Sagiri beserta Camat Tabanan serta perbekal desabongan yang diikuti oleh peserta BIMTEK dari kelompok tani dan subak abian penerima bantuan sekabupaten Tabanan. Melalui BPDAS Unda Anyar menyalurkan 10.000 bibit berupa 5.000 batang alpukat, 2.000 batang durian kani, 2.000 batang manggis kali gesing, dan 1.000 batang rambutan rafia. Salah satu penerima bantuan yang juga peserta BIMTEK Iputu Ngardike selaku ketua kelompok tani, Sida Ayu mengucapkan terima kasih atas kegiatan BIMTEK sekaligus bantuan bibit tanaman produktif yang diberikan kepada petani selama ini. Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada para petani dari Pak Urip. Semoga hasil dari perkembunan kami yang didapanan meningkat. Di sisi lain, Kepala BPDAS Unda Anyar Tri Adi Wibisono menyampaikan BIMTEK pelaksanaan RHL ini untuk meningkatkan produktivitas lahan agar bisa bermanfaat baik secara ekonomi bagi masyarakat yang didukung penuh oleh Made Urip yang sangat konsen terkait gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. Dikatakan, BK Madi Urip sampai tahun 2024 terus melakukan perbaikan lingkungan dengan penanaman pohon di seluruh Bali. Oleh karena itu, berkat support Made Urip selama ini sehingga BPDAS Unda Anyar tahun 2023 lalu melaksanakan kegiatan RHL di Bali seluas 480 hektare dan pada tahun 2024 bisa terus melakukan kegiatan RHL seluas 100 hektare serta dengan dukungan pendanaan dari CSR rehabilitasi das seluas 500 hektare. Pada tahun 2003 dimulainya gerakan rehabilitasi hutan dan lahan ini adalah berkat ide Pak Made Urip, tepuk tangan untuk beliau. Akhirnya luar biasa sekali sehingga sampai dengan tahun 2024 ini beliau masih sangat konsen sekali terhadap upaya-upaya perbaikan lingkungan khususnya dengan penanaman pohon. Pada kesempatan itu Made Urip menyampaikan agenda BIMTEK ini untuk menambah wawasan yang berkaitan pelestarian alam dan lingkungan sekaligus memberi keterampilan untuk menjaga hutan dan lahan agar terjaga dengan baik. Dikatakan pada tahun 2003 saat Megawati menjabat sebagai presiden juga telah mencanangkan gerakan hutan dan lahan gerhan di Gunung Kidul yang sudah terbukti hutannya mulai hijau. Selain itu juga sudah ada perubahan budaya dari menebang menjadi menanam di tengah masyarakat untuk mencegah hancaman bencana alam akibat hutan yang terus digunduli dan ditebang. Tahun 2003 ketika BUMEGA jadi presiden maka waktu itu dicanakanlah apa yang disebut dengan gerakan gerakan rentasi hutan dan lahan yang dicanakan di Gunung Kidul waktu itu kebetulan saya ikut sebagai anggota Komisi 3 waktu itu Komisi 3 sekarang merupakan Komisi 4 DPRD. Nah dari sanalah kemudian gerakan ini betul-betul menasional kemudian disambut secara entusias oleh seluruh kapas masyarakat di seluruh tanah air. Nah sekarang sudah mulai terbukti bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah, DII, Jawa Timur itu hutannya mulai hijau. Karena itu bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan anggota DPR RI 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak dapil Bali dan ranking ke-7 nasional itu secara terus-menerus menganggarkan untuk menjaga kelestarian hutan dengan pembagian bibit tanaman produktif secara terus-menerus kepada kelompok tani dan kerama subak abian di Bali. Bahkan diberikan BIMTEK untuk menambah pengetahuan petani yang mendatangkan para ahli untuk merehabilitasi hutan dan lahan yang tidak produktif.